Intro Tersangka kasus pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Richard Eliezer menerima dakoan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 18 Oktober 2022 Usai sidang, Richard juga mengaku tak bisa menolak perintah Ferdi Sambo untuk menembak Brigadir J, karena tak bisa menolak perintah atasan Dalam isi dakoan, Jaksa Penuntut Umum menyebut Baradae diperintah oleh Ferdi Sambo untuk menembak Brigadir J Atas dakoan tersebut, Baradae mengakui perbuatan tersebut dan tidak melayangkan nota keberatan Saya sangat menyesali perbuatan saya namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal Terima kasih Selanjutnya Baradae akan kembali menjalani persidangan pada Selasa 25 Oktober 2022 dengan agenda pembanggilan saksi-saksi Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Riki Rizal, dan Kuatma Aruf dijadwalkan akan menjadi saksi dalam sidang tersebut Kita akan mengikuti, karena kan ada proses pembuktian Nanti ini kan masuk agenda pembuktian Kita langsung minta supaya diperiksa saksi-saksi Disitulah kita uji Kami yakin bahwa klien saya tidak punya rencana terkait ini Nanti kita buktikan sama-sama Kalau rencana saksi yang meringankan dari Baradae, siapa aja Pak? Kami sudah menyiapkan ahli kemudian saksi yang meringankan nanti datang dari Manago ya Baradae diketahui telah mengajukan diri untuk menjadi justis kolaborator dalam kasus pembunuhan Brigadir J dan berjanji akan mengungkap fakta yang sebenarnya dalam proses persidangan Jangan lupa like, share, dan subscribe